Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Di tengah maraknya aksi bangunkan sahur yang tidak terpuji, sejumlah remaja di Tanjung Balai Sumatera Utara punya cara unik. Mereka menyanyikan sebuah lagu syair bercengkok Melayu yang mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Inilah nyanyian membangunkan sahur yang dilantunkan oleh remaja masjid Nurul Jalal Pulus Mardan, kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Lagu dinyanyikan dengan loga daerah asal kota Tanjung Balai yang berada di daerah pesisir Sungai Asahan. Sementara untuk lirik lagu diciptakan oleh Nasrin dan ke-enam temannya. Karena kemerduannya, nyanyian mereka setiap hari di waktu sahur ini pun mendapat sambutan baik dari warga sekitar masjid. Cara mereka membangunkan sahur dianggap santun dan tidak menggaguh ketenangan. Bahkan lagu mereka pun viral di media sosial. Metode dengan syair yang guna untuk membantu, tentunya untuk membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa yaitu bangun sahur. Mempermudah dengan syair-syair islami yang pastinya dapat membantulah masyarakat sekitar. Kegiatan ini diharapkan bisa menginspirasi remaja lain untuk memilih cara yang lebih positif dalam membangunkan warga untuk bersahur dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, AI News, melaporkan.